Halo semuanya, selamat datang di Desember reading vlog Agak grogi ya, karena udah 2 bulanan aku gak bikin reading vlog Dan mohon maaf kalau misalnya backgroundnya agak rame Untuk reading vlog bulan Desember ini, aku mau mendokumentasikan membaca Halo Silo Karyanya Nadia Ristifani ini, yang menjadi wishlist aku dari lama Gak lama sih, kayak beberapa bulan yang lalu gitu Dan ini aku udah baca sebenernya kemarin, sampai laman 48 Dan mohon maaf kalau suara aku agak bindeng-bindeng gitu Karena aku agak pilek gitu Dan ya so far disini udah beberapa tanda nih Dan ini itu, oh gak ada kelihatan Nah ini ada beberapa tanda nih Dan ini tuh ngakak-ngakak banget gitu loh Kayak bikin ngakak lah intinya yang aku tandain ini Dan ini aku kayak keluarin membatasnya Karena aku pakai ininya sih buat ngebatesin Aku pakai post it buat ngebatesinnya Dan kalau kalian lihat disini ada kayak semacam steks Atau tumpukan buku ini, aku kasih spoiler dikit Jadi ini adalah buku-buku yang niatnya aku pengen unhaul Alias mau jual lagi Tapi aku masih belum bikin kayak semacam video Atau announcement atau bahkan photoshoot Buat buku-buku ini tuh belum Karena ini aku bener-bener baru memilih-milihnya tuh kayak beberapa hari lalu gitu Dan jadi kayak belum terlalu sempat untuk difotoin satu-satu banget gitu lah ya Intinya ada beberapa judul Dan ini sebenernya aku Ya biasa lah ya Sekalian bersih-bersih rak buku Terus tiba-tiba Kok ada yang kayak tidak minat lagi gitu kan Untuk di koleksi Jadi maksudnya aku pengen Lepas aja Anyway ngomongin rak buku Kita akan melipir ke situ Itu 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 Dan disini itu Bentar aku dekatin aja deh Ada satu rak yang khusus banget Untuk memajang seri bumi Dan ini aku kayak Baru menyadari gitu sih Karena sebelumnya kan aku kayak Nyusunya kan sesuai warna gini kan Dan kayak Yaudah random aja gitu kan Berarti kalau yang ini ada di yang sebelah hijau Kalau yang bulan ada yang biru-biru gitu kan Tapi aku pikir kok Kayaknya ya bagusan ditumpuk gini aja ya Yaudah deh akhirnya aku bikin Susunannya seperti ini Dan aku ntar lagi mau keluar Aku gak tau Mau ngapain aja sebenernya Tapi aku mau kayak grocery shopping gitu Terus aku juga mau beli plastik ininya nih Jadi ini tuh sebenernya bukan sampul ya Ini tuh plastik Kita ambil contoh ini Ini tuh bener-bener plastik Jadi bener-bener nge-wrap Dari bawah sampai atas nih Ini aku sampai solasiin juga ini Bener-bener di plastikin gitu Ini semua buku ya aku gituin tuh Literally semua buku aku gituin Di wrap gitu lah ya Dan ini wrapnya udah habis Bahkan ini sebenernya aku belinya tuh Dari tahun 2020 Jadi baru habisnya sekarang Akhir Tahun 2022 Jadi kayak butuh 2 tahunan untuk Meng Menghabiskannya Dan ini sembari kita membersihkan Eh membersihkan Merapikan ini Aku mau cerita juga Kalau Apa namanya Kenapa aku memilih untuk wrap Karena Kamaraku berdebu parah Dan waktu itu pernah Iseng-iseng gak nge-wrap gitu kan Kayak dibiarin aja gitu Kayak orang Ngoleksi buku pada umumnya gitu kan Tapi ternyata Bukunya menguning parah Jadi kayak agak jelek gitu Ada di buku bumi Bulan matahari ini Bener-bener Menguning parah banget Dan Yaudah deh Kayaknya gitu aja Untuk update-nya Aku mau beli wrap itu Ya kita akan ketemu lagi Di episode Atau klip yang selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax 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 jadi kayak udah tidak ada energi lagi jadi makanya aku kayak suka skip gitu untuk update selo selo ini dan bentar aku mau pindah di atas aja karena disitu capek oke disini mohon maaf berantakan, biasa lah ya ini aku barusan memindahin memory card jadi ya agak berantakan dikit so langsung aja kita mulai jadi selo ini ceritanya tentang ceweknya namanya helga dan cowoknya namanya selo dan ini sebenarnya kayak adaptasi dari alternative universe gitu atau AU yang nyebutnya tapi aku gak terlalu bukan gak terlalu suka aku jarang banget, bahkan ini pertama kalinya aku baca AU atau AU, gimana sih cara bilangnya cara bilangnya tuh AU atau AU aku gak ngerti juga gimana cara pronounce-nya yang benar dan intinya disini aku sudah sampai terakhir aku kayaknya update sampai halaman 48 dan disini aku sudah sudah sampai 255 jauh banget ya ini sepanjang ini udah ya lumayan banyak yang terjadi lah ya dan disini itu memang ceritanya ini bukan kayak novel-novel romance pada umumnya yang pernah dulu-dulu aku baca atau semacam tipe-tipe novel wetpad gitu bukan beda banget dan kalau menurut aku sih jauh lebih apa ya gak menyeh-menyeh gitu ya daripada novel wetpad gitu karena menurut aku biasanya yang kalau romance-romance kayak gini tuh biasanya yang naruh hati itu kan ceweknya ya kepertamanya tapi itu kayak dijelasin banget gitu kayak digamblangin sementara kalau disini tuh kayak romance-nya tipis-tipis gitu sih dan ini emang hubungan Helga dan Selu lama-lama makin deket yang memang sebenarnya notabene-nya pada awalnya tuh Helga tuh mengira kalau dia sama Selu tuh kayak gak pantas karena Selu ini tuh ibaratnya kayak apa ya popular people gitu popular person di universitasnya dia kayak gitu aja sih dan belum ada sesuatu yang berarti banget dan yaudah sih oke disini aku nemukan satu keunikan jadi biasanya kan kalau kita melihat kan ada kalimat-kalimat kayak misalnya pandangan mereka bertemu gitu kan nah disini tuh gak pake kata pandangan tapi menggunakan kata netra itu menurut aku lumayan unik sih karena jarang ya aku nemuin novel lain yang pake kata netra jadi misalnya kayak netra mereka bertemu netra Helga melihat hal yang lain gitu kayak unik sih menurut aku ya jarang ditemukan di novel yang lain dan ini ngomongin tentang covernya covernya tuh bisa dibuka gini loh ini selonya dan ini Helganya dan aku gak tau ya apakah ini edisi khusus atau gimana tapi kayaknya kalau liat di toko buku semuanya itu kayak ada ginianya gitu loh jadi kayak bener-bener kayaknya semuanya bisa dibuka deh dan mungkin kalau kalian yang udah baca AU nya di twitter memang si Helo nya ini inspired by Genu NCT ya dan cash-cash nya tuh kayak beberapa member NCT dan tadi pagi tuh aku udah liat membernya kayak ada Renjun sorry Lonjuin terus ada Conlo juga seinget aku terus itu ada Hechan dan kayaknya cewek-ceweknya aku agak lupa siapa tapi yang pasti si toko utama ini Selonya tuh Genu dan ini emang kalau dari kalau diliat-liat secara sekilas itu emang mirip Genu sih tapi kalau kata temen aku Helganya ini kayak gak ada kayak jadi kayak bebas mau membayangin siapa aja bebas gitu oke segitu dulu untuk update mengenai Helo Selo dan ini masih ada beberapa puluh bukan beberapa puluh sini beberapa ratus kayak beberapa ratus halaman lagi ini ada beberapa ratus halaman lagi ini kayak sekitar 430-an halaman itu 426 kayaknya ya sih kayaknya 430-an halaman lah ya jadi ya kayak gitu aja untuk update Helo Selo hari ini oke halo semuanya ini sekarang sudah malam sekitar jam jam 10 aku baru banget selesai nge-record untuk beberapa video ke depan jadi ya seperti video-video book tag terus ada sedikit review novel juga jadi ya baru selesai banget dan aku sekarang mau update untuk progress membaca Helo Selo dan ini aku sekarang udah nyampe halaman 323 dan disini finally ya kalian tau lah ya novel romance itu akhirnya akan dibawa kemana pasti dan disini kita sudah mencapai bagian itu alias ketika dua orang ini sudah merasa pas udah merasa cocok akhirnya mereka memutuskan untuk bukan menjalin hubungan sih intinya mereka udah merasa cocok dulu aja gitu lah ya antara si Selo dan juga Helga sebenarnya ini bukan spoiler ini udah kayak jadi rahasia umum gitu enggak sih jadi kayak pihak perempuan dan juga pihak laki-laki pasti akan bersatu jadi ya gak usah heran juga oke disini tuh sebenarnya ada hal lain yang cukup unik tentang apa ya aku lupa gimana cara menjelaskannya ya intinya disini kayak Helga ini kan juga ada tentang circle-nya Helga gitu kan jadi ada empat orang ada Helga kemudian ada tiga temannya lain yang namanya itu Kezia Una dan juga Leo dan aku seneng sih ketika di bagian keempat orang ini itu memutuskan untuk saling mengutarakan yang mungkin selama ini mereka sembunyikan jadi contohnya aja ya si Helga ini ternyata emang suka sama Selo dan dia ya ngasih tau gitu kan ke teman-temannya itu jadi ceritanya ini mereka berempat bakalan mengkonfeskan itu secara bareng-bareng jadi kayak empat orang langsung ngomong secara berbareng ngerti gak sih dan disitu ada yang konfes yang cukup bikin mengiris hati juga jadi makanya aku suka si bagian itu kayak gila ya pertamanya mereka bagus banget gitu aku jadi keingat jadi teringat persahabatan di apa itu namanya persahabatan di serial bumi itu kan tiga orang tapi itu juga cukup membawakan vibe yang sama jadi kayak oke lah gitu nah berbarengan dengan itu ternyata ada plot twistnya juga dong jadi kayak aku aku sebenarnya agak kerius kenapa novel ini tebal banget gila kan 400 halaman kan lumayan tebal ya dan aku setelah membaca sampai bagian itu sampai bagian yang aku terakhir ini yang halaman 400 eh 323 itu aku kayak jadi mengerti dan memaklumi jadi kayak make sense gitu loh paham gak sih jadi kayak oh pantas sana jadi buat kayak gitu gitu kan jadi ya makanya sebenarnya cukup bagus juga jadi novel meskipun belum selesai dan aku suka bagaimana novel ini sedikit banyak memasukkan tentang isu-isu di kehidupan sosial disini yang paling cukup paling banyak itu adalah tentang isu broken home ya jadi ini trigger warning juga sebenarnya bukan isu ya trigger warning ya cukup mengiris dan menyayat hati jadi kayak gitu cukup apa ya trigger warningnya cukup cukup trigger apa sih ini kayak gitu aku minta maaf aja jadi trigger warningnya tuh kayak gitu ya jadi kalian mungkin bisa cek dulu juga untuk novel yang hello-hello ini dan apa ya kayak aku kalau ngeliat ya hubungan mereka ini tuh gak yang lebay gitu loh kayak yang gak over juga gak yang protektif banget gak yang menjatuhkan salah satu pihak juga jadi kayak dibilang sweet sebenarnya belum sih ini jatuhnya belum ya bukan gak sweet tapi belum sweet aja karena ceritanya memang kayaknya sih kalau aku terka-terka mereka ingin membangun hubungannya ini tuh kayak pelan-pelan slow but sure gitu loh kayak alon-alon asal kelakon gitu loh jadi ya kayak gitu aja dan aku gak tau aku sebenernya ntar lagi mau tidur aja sih jadi tidak melanjutkan dulu oh ya disini ada ilustrasi aku heran tadi itu kayak ada ilustrasi gitu tapi cuman di bagian itu aja jadi aku kayak heran gitu kenapa di bagian lain gak ada ntar ya aku pause dulu ini ada ilustrasinya tapi kok beda ya kok beda dengan ilustrasi yang ada disini si selonya dan juga herganya agak beda sih aku gak ngerti aku gak mau ngejudge takut jadi ya ini si ilustrasinya literally cuma ini doang dari sepanjang tadi aku baca ini jadi kayak gak ada lagi dan disini ada kayak format-format aku nemu si ini lucu banget ntar aku pause lagi nih aku nemu kayak format di tiktok gitu aku ngakak sih baca ini aku gak tau ini loh thrift dari masjid ya Allah ini nyolok aku agak receh jadi novel ini kayaknya emang cocok untuk orang-orang yang receh seperti aku tapi kayaknya helga ini lebih receh lagi sih gila dia bahkan bisa membuat jokes-jokes yang di luar nalar dan aku sebenernya seneng aja sih ngeliat novel ini karena kayak gak terlalu cringe jatohnya tapi gak terlalu yang dipaksakan juga gitu jadi kayak apa ya ini-ini banyak anotasi yang aku kasih ini karena emang beberapa itu scene-nya cukup membuat aku ketawa-ketawa cukup bikin ya tadi itu yang aku bilang agak mengiris hati juga jadi banyak sih banyak banget apa ya hal yang bisa dirasakan atau emosi yang dirasakan dari novel yang ini oke kayaknya segitu dulu untuk update sehari ini kebanyakan ngomong ini udah 6 menit jadi ya yaudah deh dadah yaudah selamat menikmati halo semuanya sekarang ini hari jumat dan ini udah siang gitu sekitar jam 1 dan aku mau update progress membaca halo selo kemarin aku lupa gak update lagi kayak cuman update lagi baca sambil makan roti ya kan tapi aku lupa ya gak update sorry dan terakhir kemarin tuh aku udah baca sampai halaman 382 dan di klip kalau gak salah sekitar hari rabu atau hari kamis gitu aku kan bilang kalau akhirnya selo dan helga akhirnya menemukan waktu yang pas untuk mereka saling mengutarakan perasaan gitu lah ya nah tapi ternyata disitu aku salah sangka karena disini kemarin itu aku baca akhirnya selo memberanikan diri untuk apa ya istilahnya tuh mau ngajak kalau ke hubungan yang lebih serius gitu lah intinya nah tapi disini ternyata gak disangka karena helga ternyata masih bisa dibilang belum siap gitu dan helga menyuruh keduanya ya jadi helga sama selo ini untuk lebih baik kita tuh tahu diri kita sendiri dulu dari sebelum kita ini tuh menjalin yang lebih serius dan disitu lumayan sedih sebenarnya sih bukan putus ya tapi kayak sedih aja karena disitu akhirnya selo harus menahan mengobrol dengan helga kurang lebih 4 tahun jadi disini ceritanya kalau di ini tuh settingnya tahun 2021 gitu dan disini ceritanya ini udah 2022 ini kayak desember 2022 terus ini yang 2023 gitu ini ngapain aja ini selo ngirim-ngirimin pesan gitu kan nah sekarang aku mau baca bagian yang 2025 2025 dan 2025 ini menjadi kayak batas mereka akan berbicara lagi gitu dan disini aku mau baca dan ini tinggal dikit sih dan kalau aku cek di goodreads progress membacaku sudah sampai 89% jadi aku berharap hari ini insyaallah selesai dan nanti kalau misalnya selesai aku akan update lagi ke kalian ya ini aku hp-nya mau pakai buat ekspor karena aku udah ngedit satu video review jadi ya yaudah kayak gitu aja oke halo semuanya ini sekarang udah hari sabtu aku lupa kemarin gak update progress lagi mengenai hello selo karena kemarin kelupaan dan sesuai dengan dugaan aku kemarin hari jumat udah selesai si hello selo ini jadi ya kayak tinggal beberapa puluh alaman gitu dan habisnya cepet jadi setelah aku yang kemarin take yang bakalan mau ngabisin gitu kan itu langsung habis di hari itu juga di detik itu juga gitu jadi kayak oke udah selesai ini hello selesai dari kemarin cuman belum di progress dan tadi pagi itu udah aku input udah aku review di goodreads jadi kalau kamu misalnya mau lihat review secara singkat bisa ke goodreads aja di goodreads maksudnya betulnya maaf kalau misalnya ngomongnya agak sedikit pelan karena aku lagi mager aja ngomong dengan lantang karena sekarang udah malem gitu oke dan ternyata ini gila sih cukup mengaduk-aduk emosi terutama beberapa bagian menuju akhirnya i mean like seperempat bagian kali ya seperempat bagian menuju akhir itu bener-bener kayak bikin emosi banget gitu bukan emosi sih apa ya kayak naik turun naik turun gitu loh paham gak sih jadi makanya aku kayak agak justru menurut aku seru-serunya itu di seperempat bagian itu daripada tiga perempat bagian awal karena tiga perempat bagian awal itu kok apa ya kayak alurnya gitu gitu aja gitu kan jadi kayak agak flat terus kemudian menurutku ya terlalu banyak vaksin dimasukin di bagian awal jadi kayak agak bingung sedikit ini apa ya maksudnya tapi ya oke lah ini lumayan ya lumayan gitu kan untuk ukuran novel romance yang karena aku jarang banget bisa suka sama novel romance dan ini kalau kita lihat di goodreads mana deh ini kan disini ada kayak rekomendasinya gitu kan ini tuh juga beberapa judul AU jadi ya mungkin kapan-kapan aku akan baca tapi aku gak akan baca semuanya yang menurutku menarik-menarik aja aka aka cover yang bagus mayot itu tadi menurut aku lumayan menarik karena bagus terus azamin itu juga aku pengen tau aja ya meskipun kayaknya gak jauh-jauh beda dengan apa yang aku baca ini kan jadi ya yaudah gitu aja dan mungkin gak tau sih aku antara pengen bikin reviewnya ini dalam bentuk video tapi kayaknya untuk kalau dalam waktu dekat ya bikin dalam versi blog aja jadi nanti kalian bisa cek aja disitu dan ya gitu aja oh ya untuk rating ini ya tadinya aku mau kasih ratingnya tuh 4 tapi aku merasa kok kayaknya ketinggian ya apalagi di bagian awal tuh kayak yaudahlah ya pada apa ya kayak novel romance pada umumnya gitu terus kok aku mikir kok kayaknya 4 ketinggian gitu kan akhirnya aku kasih 3,8 jadi sama kayak ratingnya daun yang jatuh tak pernah menciangin jadi kayak agak love hate gitu dengan ratingnya jadi ya kayak gitu ini banyak banget anasinya aku suka pokoknya aku suka dia ngeliatin bukunya tuh bagus gitu kayak biru biru gitu dan ya kayak gitu aja maaf kalau lightingnya tidak stabil karena ini ini modalnya ini doang gitu jadi ya yaudah tapi jangan salvok ini kopi bikin sendiri tapi enak sih menemani malam minggu ini malam minggu ya dan 7 hari lagi sudah tahun baru yaudah gitu aja yaudah deh makasih banyak buat yang sudah nonton and I'll see you on the next one bye bye bye